Anggota DPRD Kota Palangkaraya H.M. Kemal Neseri meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui instansi terkait akan menggencarkan lagi operasi pasar murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang belakangan kembali melonjang. Di setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya ke-2 dan ke-3 di ruang rapat DPRD Senin 29 April 2024, Kemal Neseri mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, masyarakat kini kembali mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok, utamanya beras dan pula pasir. Kepada wartawan, Kemal Neseri menjelaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok memang tidak bisa dihindari karena dimen hukum dagang selalu berlaku di mana pedagang dalam membeli bahan pokok kepada pihak distributor sudah tinggi sehingga harga jualnya pun terpaksa dinaikan. Untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, pemerintah Kota Palangkaraya harus lebih kencar lagi menggelar operasi pasar, pasar penyimbang, atau pasar murah. Itu bisa dilakukan untuk menstabilkan kebutuhan pokok. Disinggung tentang naiknya harga gula pasir, Kemal meminta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi gula secara berlebihan. Selain harganya mahal, terlalu banyak mengkonsumsi gula pasir juga tidak baik bagi kesehatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Beliputan, INews melaporkan.